Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Irianda Joko Widodo beresbikan penataan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besaki di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Dalam sambutannya Presiden menekankan pentingnya merawat Pura Agung Besaki yang sangat disucikan oleh tidak hanya umat Hindu di Bali, tetapi di seluruh Dusantara. Berdasarkan data Kementerian PUPR, penataan Pura Agung Besaki menelan anggaran sebesar Rp 600,1 miliar, di mana Rp 378,4 miliar berasal dari APBN dan Rp 221,7 miliar berasal dari APBD. Penataan meliputi pembangunan gedung parkir, pembangunan 267 kiosk besar dan 198 kiosk kecil, pembangunan pedestrian, hingga berbagai fasilitas umum seperti toilet, balai pesan dekan, balai gong, dan area bermain anak. Kepala Negara pun menekankan bahwa pembangunan fasilitas yang bagus dan megah lebih mudah dibandingkan mengelola dan merawatnya. Untuk itu, Presiden berpesan agar fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah pusat dan provinsi tersebut dapat diikuti dengan pengelolaan yang baik dan profesional. Diketahui Pura Agung Besaki selalu dipadati oleh pengunjung apalagi jika ada upacara besar, terutama upacara batara turun KB yang diselenggarakan tiap sasih Kadasa. Presiden menilai kedatangan umat dan pengunjung yang makin banyak tanpa diimbangi dengan penataan dan antisipasi ke depan akan menimbulkan kesemerautan dan ketidaknyamanan. Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iryana dalam acara tersebut, yaitu Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramon Anung, Kemenur Bali Iwayan Kostar, Wakil Kemenur Bali Cokor Daoka Arta Ardana Sukawati, dan Bupati Karangasem Igededana. Nusantara TV melaporkan.